hai oke guys welcome back to ruang senja channel Oke jadi kali ini kita akan membayar sebuah yang keluar lama ya guys ini Galaxy S7 series ini di tahun 2016 dia keluar oke dan kali ini kita akan coba untuk pemain Mobile Legends apakah masih kuat di tahun 2020 guys kita cobain guys ya Mobile Legends S7 Edge kita akan coba dan ini menggunakan prosesor yang Exynos ya guys yang dual sim dan internalnya 32 GB Oke jadi kita langsung saja coba untuk kekuatan dari Samsung S7 Edge kita bantai guys Oke jadi kita masuk di gamenya dan ini S7 Edge ya kita posisi pakai Wifi kita posisi pakai Wifi dan di baterai 50% Oke kita langsung saja untuk klasik ya kita coba bermain guys Oh ya sebelumnya di settingan kita pakai ini VFR ada aman HD bisa di mana VFR ada kualitas grafik ultra tinggi tidak ada tetapi kita coba dulu ya dengan pengaturan jaringan speed mode nya apif Oke kita langsung saja coba untuk klasik kita klasik saja ya guys biar aman karena kalau orang takutnya susah untuk review oke oke kita coba pakai Harley guys dan disini touchscreennya itu masih enak ya di S7 Edge ini sudah kenapa agak lincah oke kita coba untuk ganti spellnya kita ganti ke Flamesuit dan ini mids Oke kita coba Hero Hero Harley oke jadi disini masih aman untuk layar juga responsif di S7 Edge kita coba apakah mengelette tuh בע untuk willriesnya lurus mungkin ket Fucking dulu tuh konektivitas puppet muses juga WiFi nya lancar stabil dari stabilya jadintu untuk layar nya tuh buat main game itu lincah ya guys, jadi gak ada delay sama sekali dan buat kalian yang mau beli ini, sekarang artinya sudah murah mencapai 1,5 jutaan mungkin ini saya dapat di 1,5an ya guys tergantung di area masing-masing ya tetapi yang masih dikit, cuman kalau dibuat game sih menurut gue masih worth it selain layarnya yang empu dan juga dan juga responsivitas itu sangat pengaruh dalam game apalagi mobile legend dan menurut gue ini udah buat sih, karena gak ada frame drop sama sekali kalau ada pun mungkin cuma sedikit-sedikit aja dan oke it's fine buat main game juga fine cuman mungkin ya kendala kalian kalau membeli ini ya di baterai guys jadi kalian jadi kalian lebih mempertimbangkan baterai kalau ini gue pakai pakai wifi juga gak panas aman sih kalau pakai wifi disini gak panas sama sekali menurut gue sih menurut gue sih ini layar udah seperti iphone sih untuk untuk feelnya juga dia udah dapat jadi nyaman lah oke jadi segitu saja dari review kita kali ini S7S jadi bagaimana menurut kalian kalau menurut gue di hp ini masih masih bagus untuk di tahun 2020 karena memang prosesornya masih high kalau bisa dibilang ini sangat mulu sih aman lah tentunya di tahun 2020 ini jadi kalian buat yang mau beli hp ini it's time to buy in 2020 jadi jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah guys jika kalian ingin coba game lain disini nanti akan saya install kalian komen dulu so let's go sub indo by broth3rmax